Baik, Muandri, jadi peluang Pak Prabowo Gibran, Pak Prabowo Ganjar, dan Prabowo Muhaimin gimana peluangnya semuanya? Masih tetap terbuka juga semuanya. Jadi gini, tadi saya sudah tegaskan bahwa kandidat terkuat Pak Prabowo sebagai cawopres adalah Gus Muhaimin. Nah, ditanya apakah ada peluang Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Saya ingin tegaskan bahwa Mas Gibran itu kan terhalang dengan aturan perundang-undangan. Jadi kita jangan berandai-andai, kita bicara konstitusi saja. Tapi kalau terkuat, kalau terkuat Muhaimin, kenapa nggak segera deklarasi, Bu Ngandri? Kan tadi saya sudah sampaikan, Pak Prabowo dan Gus Muhaimin ingin membangun kekuatan bersama-sama dulu. Baru akhirnya memutuskan, kan dari awal sudah saya jelaskan. Nah, bicara dengan Pak Prabowo atau Mas Ganjar. Atau belum ada kesepakatan? Belum kan, kita sudah bersepakat dan sangat solid. Hanya memang Pak Prabowo dan Gus Muhaimin ingin menambah kekuatan dulu, baru nanti. Kekuatan koalisi? Iya, berkelan koalisi. Kita masih berharap Mas Edi Suparno bergabung dengan kita. Oke, oke. Teman-teman Golkar bergabung dengan kita. Kalau di Pak Prabowo Gibran belum mungkin ya, karena syarat umur ya? Kan sudah jelas, aturan konstitusi kita tidak memungkinkan, Mas Bediman. Kalau memungkinkan akan terbuka juga? Saya tidak tahu, saya tidak ingin berandai-andai karena memang aturannya nggak ada. Tapi betul ada kader gerindri uji materi juga soal umur? Saya tidak tahu, Mas. Nggak tahu ya? Oke, baik. Dengan mempertimbangkan berbagai kompleksitas problem, sebetulnya kriteria yang paling pas untuk mendampingi Pak Prabowo itu cawapres seperti apa? Soal kandidat siapa calon kepresiden Pak Prabowo dan apa kriteria, kami seluruh kader gerindra sudah menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo, memberikan mandat kepada beliau untuk memutuskan siapa cawapresnya. Kami samikna waktokna, apapun keputusan Pak Prabowo, kami akan bekerja keras dari kampung ke kampung, dari rumah ke rumah, dari RTKRW untuk mensosialisasikan Prabowo adalah solusi Indonesia tahun 2024 nanti. Oke, baik.